Oke selamat siang teman-teman semua kembali sama gue disini Kali gue pengen kasih tips ganti oli Untuk Honda Sonic 150 Ini dia karena Sonic ini dia Olinya kayak motor baru 1,2 liter Kalau motor gue kan 1 liter doang bisa ini 1,2 liter Jadi kita mesti beli 2 oli Ini gue pake oli Castrol Power One Ini yang 1 liter 10,40 karena 1,2 Kagak ada kalau lo mau beli oli Selain dari originalnya ya lo belinya mesti 2 Carangakalinya lo pake botol mineral Ini dia botolnya 600 ml Jadi nanti tinggal dituang kesini aja Kita pake 2 kali Jadi sama aja 1,2 liter Oke untuk selanjutnya Check out this video guys Yang pertama lo mesti buka dulu bautnya ada di bawah Bautnya Terus putampung pake ini Ya pokoknya kaleng dah kaleng Nah bukanya pake kunci 17 17 17 pasring Ya itu olinya udah keluar Kita biarkan kita tiriskan Makanan tiriskan Ya tunggu sampai habis aja Kalau udah sampai habis Kita bisa tambahin Kita engkol pake kickstarter Biar olinya tuh Keluarnya tuh lebih banyak gitu Full bener-bener gak ada yang tersisa di dalam Ya ini ada engkol berapa kali aja sih Buat memastikan doang Ini habis Ya tipsnya Kalau mau diengkol Jangan di stater Nanti nyala mesinnya Oke kalau ganti oli Mesin gak boleh dinyalain aja Gak boleh dikontak Gak boleh dinyalain mesinnya Itu gak boleh Nanti kenapa gak boleh Karena nanti kalau Ketika dikontak Mesinnya nyala tuh Olinya bukan turun Malah naik Jadi tidak boleh teman-teman Oke ini dia olinya udah Kita keluarkan semua Gisem banget Ya ini caranya Kalau pengen lihat olinya kotor-otor bangga Bisa cek disini Kita goncangan sedikit Kalau olinya turunnya cepat Berarti dia gak perlu kotor Ini masih bagus sih Belum terlalu hitam Jadi masih belum terlalu Kotor banget lah ya Bautnya Ini baut yang tadi Kita buka Di awal Ini Tips dari gue Kita bisa tambahin Pakai Packing Packing buat Baut ya Baut yang oli ini Kita tambahkan disini Jadi buat antisipasi aja sih Menghindari Olinya itu Bocor halus Di bawah mesin Oke Oke kalau udah Jangan lupa ditutup Kembali Bautnya Jangan sampai lupa Soalnya kalau lu Kagak lu tutup Ya percuma Oli baru lu Oli barunya ya Nanti keluar juga dari bawah Jadi masih ditutup Teman-teman Oke ini dia Kita pakai oli kastrol 10-40 1 liter Nah kalau asli itu Asli harus ada Hologram Harus masih tersegel Kalau belum tersegel Lebih tupi palsu Sekarang kita tuangkan Ke botol 600 ml Botol apa aja lah Pokoknya air mineral 600 ml Oke ini dia Kira-kira 600 ml Segini lah Sepintas ini Kayak teh botol Tapi ini bukan teh botol Ini oli Jangan diminum Ya tinggal kita buka aja Tutupnya ada disini Di mesin Sip Kita pakai Kita pakai ini Sengaja gue sensor lah Biar gak di-endorse Pokoknya bikin corong Sendiri lah Dari botol kecil Biar gampang Dimasukinya Oke kita lanjut Ke botol kedua Tadi baru 600 ml Sekarang kita ke Botol kedua Oke kita lanjut Oke itu udah 2 kali isi Sekarang kita Ukur udah pas atau belum Kita bisa ukur pakai Tutup Olinya Tutup oli Untuk memastikan Apakah ini Olinya sudah pas Sesuai takaran atau belum Karena kan olinya 1,2 liter Bukan 1 liter Kalau 1 liter sih Kayak motor gue gampang Satu botol cukup Nah kalau udah sampai Di baris yang ada Ada segitiganya Itu berarti udah pas Caranya kita masukin Jangan diputar Masukin aja Ya segini Ya segini udah pas Semoga bermanfaat Semoga bermanfaat Jangan lupa like Comment and subscribe Video gue Kita ketemu di video berikutnya See you teman-teman Bye bye Sub indo by broth3rmax